Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani beserta jajaran melakukan safari Ramadan di Masjid Darut Takwa, Pembataan Liang Anggang, Kecamatan Landasan, Ulin Selatan, Selasa Sore. Dalam safari Ramadan kali ini, Wali Kota Banjarbaru menyerahkan bantuan sejumlah dana untuk Masjid Darut Takwa yang diterima oleh pihak pengurus masjid. Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani mengatakan pihaknya mengawali safari Ramadan di Kecamatan Landasan, Ulin Selatan karena di sini ia memiliki kesan dan memori tersendiri. Tepatnya 23 tahun silam saat menjadi lurah setempat, mulai dari bangunan masjid belum sebagus ini, bahkan belum memiliki pasar. Dikatakannya, Landasan, Ulin Selatan ini ia mulai mengasah kemampuan kepemimpinan dan berhasil menjadi lurah Landasan, Ulin yang terbaik di usia 30 tahun. Alhamdulillah ini ada kesan sekaligus memori saya di sini gitu. 23 tahun yang lalu saya pernah jadi lurah di sini, jadi ada memori, ada kenangan, bagaimana mulai masjid ini belum sebagus ini, bagaimana kita belum punya pasar. Di sini kesannya mendalam. Dari Landasan, Ulin Barat inilah waktu itu mengasah kepemimpinan awal. Umur saya masih belum 30 tahun memimpin kelurahan dan berhasil menjadi kelurahan terbaik. Ternyata Alhamdulillah jalannya Allah bukakan, jadi camat, jadi wali kota. Karena ini setar pertama safari Ramadan di kelurahan sini. Safari Ramadan ini selain Najemi Adani juga nampak hadir ketua tim penggerak PKK, wakil wali kota Sekdako, para kepala SKPD, serta Forkopimda, kota Banjarbaru. Safari Ramadan di hari kedelapan ini diakhiri dengan sholat maghrib berjamaat dan makan bersama dengan masyarakat setempat. Banjarbaru TV, Ainuddin Azukairi melaporkan.